Kita keseratan berikutnya Saudara, didampingi kuasa hukumnya korban perundungan di SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan mengadukan kejadian yang ia alami ke Komisi 3 DPR dan rapat dengar pendapat umum di gedung DPR. Ditemani kuasa hukum, korban perundungan mendatangi gedung DPR meminta Komisi 3 mengevaluasi kasus perundungan di SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan. Kasus hukum korban menyatakan, masukan kami kuasa hukum korban menyatakan korban telah menjadi korban perundungan dari hari pertama masuk sekolah. Hanya mendapatkan perundungan, korban juga mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Pelaku mengaku sebagai anak pejabat dan pengusaha dan meminta korban melayani mereka. Kemudian dalam proses berjalan, kita menemukan tugas sebuah kota yang tidak dapat ditinggalkan. Menyampaikan agenda rapat yaitu yang pertama, penyampaian... Karena pelaku bullying ini diduga, pelaku bullying tersebut, anak-anak diduga pelaku ini, hampir kurang lebih di atas 10 orang, bahkan sampai 30 orang. Dan ada geng-geng tersebut mengaku bahwa dia anak daripada pejabat, dia adalah anak pengusaha hebat, dia juga anak daripada ketua partai. Sehingga mereka minta supaya si korban RA tersebut untuk melayani mereka. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menyatakan kasus perundungan siswa di SMA BINUS menyangkut anak didik jadi butuh kebijaksanaan dalam menyelesaikan kasus. Dari pertemuan pihak sekolah, korban dan kuasa hukum DPR menemukan ada keinginan semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya ini kan terkait anak, sehingga kita juga perlu kebijaksanaan. Siapapun di pihak A atau B, kedua-duanya adalah, kedua belah pihak adalah anak. Saya bukan membela siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau dalam konteks BINUS yang saya tangkap, baik dari Pak Sunan selaku kuasa hukum, dari korban, kemudian dari terlapor, dari sekolah, memang ada perbedaan-perbedaan pendapat soal keterangan kejadian-perkejadian, tapi dalam konteks semangat, ingin masalah ini selesai, dengan semangat yang restoratif, saya melihat ada kesamaan itu. Itu yang nanti akan kita dorong ya Pak Kapolres. Sebelumnya pihak sekolah BINUS Internasional, Sium Ruk, membantah terjadi perundungan di lingkungan sekolah. Kuasa hukum pihak sekolah, Otoa Sibuan mengungkapkan, peristiwa sebetulnya yang terjadi adalah perselisihan antar siswa. Pihak sekolah menyebut, kasus dugaan perundungan ini bergulir setelah adanya laporan dari orang tua seseorang siswa ke Polres Metro Jakarta Selatan, tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu ke pihak sekolah. BINUSKOL SIMRUK mengaku kooperatif membantu penyelidikan polisi dengan menyerahkan bukti CCTV dan memfasilitasi saksi agar kasus ini dapat segera selesai melalui restoratif justice. Soal motif ya, saya katakan peristiwa ini sudah terjadi Januari. Dan sudah diproses oleh pihak kepolisian dan tidak ada yang eksposur yang luar biasa selama ini. Karena terus dilakukan pertemuan-temuan mediasi. Jadi sebenarnya BINUS di sini posisinya kan adalah ini seperti dikatakan tadi, ini adalah antara siswa dengan siswa. Siswa yang dilaporkan ini, yang dulunya ada 8 orang, juga ada kuasa hukumnya. Tapi BINUS kan berada di tengah, harus memfasilitasi apapun yang bisa membantu penyelesaian RG ini. Jadi oleh karena itu setiap kepolisian memanggil, mengundang kita, pasti kita datang. Perundungan hingga dugaan pelecehan seksual di lingkungan sekolah kembali terjadi. Perundungan dilakukan oleh sesama siswa yang membuat korban trauma. Untuk membahas kasus perundungan ini sudah bergabung bersama kami, Kriminolog Anak, Hanifa, Hasna. Selamat petang, Mbah Hani. Petang, Mas Ibrahim. Mbah Hani, ini kembali terjadi kasus perundungan di BINUS. Lokasinya kini berbeda, lu di Sepong sekarang di Simpro. Apa yang membuat ini kembali terjadi dan ada lagi kasus perundungan? Ini sepertinya memang kita atau generasi kita itu sedang diserang tsunami moral. Anak-anak tidak bermoral sama sekali. Hal ini karena otak bagian depannya itu belum jadi, tapi sudah terpapar berbagai hal yang merusak. Otak bagian depan ini disebut dengan prefrontal cortex. Di situ tempatnya moral dan nilai yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ketika ini belum sempurna, tetapi sudah dirusak oleh pornografi dan hal-hal yang lain, sudahlah barang tentu ketika anak-anak itu tidak memiliki kontrol diri lagi untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Sehingga mereka mudah sekali melakukan kekerasan. Di samping itu, tadi disebutkan dalam berita, bahwa pelaku ini atau anak-anak ini dalam kelompok tertentu ini merupakan anak-anak petinggi gitu ya. Anak-anak petinggi ini biasanya karena dia sudah di-counter oleh keluarganya, bahwa dia nanti akan terbebas dari apapun yang dilakukan dengan pengasuhan yang luar biasa, cara bagaimana orang tua itu melindungi mereka. Sehingga anak-anak ini merasa bahwa apapun yang dilakukan, itu tidak akan membuat kesulitan apapun atau tidak ada penghukuman. Karena orang-orang suara mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu. Hal ini anak-anak semakin tidak berpengaruh. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Apakah dengan meskursing pelaku ini cukup untuk bisa memberikan efek jerak? Karena ini dilematis juga. Kedua peraku dan juga korban anak-anak, Mbak Hani. Sebetulnya gini, Mas. Apa yang dilakukan sekolah itu harusnya sudah ada ketika sekolah itu membuat aturan yang jelas di depan gitu ya. Jadi gini, ketika ada penerimaan siswa, harusnya sekolah itu sudah memiliki peraturan-peraturan terkait dengan bullying. Dan itu disepakati, ditanda tangan oleh orang tua. Sehingga ketika terjadi bullying seperti ini, tinggal menunjukkan hal-hal yang sudah ditanda tangan oleh orang tua. Bila perlu dipasang di tempat yang paling mudah terbaca, ketika terjadi bullying, bullying itu kan ada lima ya. Verbal, visif, non-verbal, relasional, sama yang terakhir cyber. Ini sudah ada hukuman tentu dari sekolah. Ini di bawah dari hukuman yang dilakukan oleh undang-undang gitu. Jadi sekolah tidak. Terus apa lagi yang harus dilakukan oleh sekolah untuk menghindari ini? Anak-anak ini kan sudah dewasa. Alangkah indahnya ketika mereka dikumpulkan untuk menentukan sebetulnya mereka itu senang nggak dengan pembuliannya. Ketika mereka tidak mau melakukan pembulian dan tidak mau menjadi pelaku, tidak mau menjadi korban, dan tidak mau menjadi bystander atau orang-orang yang melihat. Sebetulnya mereka harus bisa membuat aturan sendiri yang mereka sepakati sendiri. Sehingga di kelas sudah ada aturan, di tingkat sekolah ada aturan, di negara juga ada aturan. Bahani, kalau ini kan kasus dari awal tahun nih, dari Januari. Kemudian ada bantahan dari sekolah, ini bukan perundungan. Apakah Anda membaca ini? Ada dugaan indikasi sekolah menutupi kasus ini demi nama baik sekolah? Kalau dilihat apakah menutupi itu, kita tidak tahu selain dengan penemuan yang ada dari kepolisian. Bisa jadi ini ditutup, atau bisa jadi ini bukan pembulian, tetapi ini sebuah konflik. Kan disebutkan juga, ini adalah sesuatu permainan yang disepakati. Yaitu tonjok-tonjokan misalnya ya tinju gitu ya, walaupun permainannya atau permainan yang mengandung kekerasan. Nah kekerasan mereka itu membiasakan menortimalisasi kekerasan. Ini dari mana? Apakah dari tontonan atau yang lain? Apakah ada judinya atau enggak gitu ya? Ketika ini dilakukan sudah sekian lama, ditutup sekolah, atau satunya lagi mungkin ini sebuah konflik-konflik itu adalah kondisi power-nya itu sama. Bukan powerful sama powerless. Kalau bullying, itu powerful sama powerless. Nah ini seperti apa? Yang bisa membuktikan adalah saksi-saksi dan pembuktian yang ada. Bisa jadi CCTV dan orang-orang di sekitar. Baik siswa yang lain, bystander dan lain-lain. Atau pembuktian. Kalau sampai korban melapor ke polisi, datang ke komisi 3 DPR, artinya selama ini korban masih merasa tertekan, belum selesai trauma sikis pada korban. Ya, sepertinya demikian. Artinya ketika korban itu sampai melapor ke polisian, berarti ada kerugian yang sangat besar. Tentunya bukan kerugian secara materi ya, tapi imateri. Dan yang penting mereka sudah memiliki pembuktian-pembuktian tertentu dan saksi-saksi yang bisa mengiangkan atau membetulkan atau menyatakan bahwa ini memang benar-benar terjadi. Sebetulnya ketika dia mengambil langkah yang mudah, itu kan bisa ya dengan perlindungan anaknya. Tetapi dengan keluarga ini berjuang untuk mencari keadilan, ini sesuatu yang luar biasa. Karena di balik perjuangan ini, ini kan pasti tidak mudah. Karena anaknya akan tetap dibully. Ketika anak melapor akan dibilang cepu. Ya ini sebetulnya ini sangat-sangat mengorbankan mental. Oke. Mbak Hany, sekolah dengan peristiwa yang sama, kejadian yang serupa nih, beda lokasi tapi, ini perlu ada sanksi tidak? Atau perlu ada penyelidikan lebih lanjut tidak soal kasus perundungan ini? Pasangat, yang diperlukan adalah sebetulnya sekolah ini punya nggak sih aturan-aturan tentang bullying? Bagaimana mereka memberikan punishment? Karena gini, ketika kejadian kekerasan ini sering terjadi atau terjadi berulang, ada empat hal yang tidak ada di tempat itu. Yang pertama adalah aturan. Aturan seperti apa? Sekolah harus punya undang-undang tertentu. Kalau bisa yang membuat adalah guru dan siswa. Sehingga disepakati bersama. Bukan guru yang membuat gitu ya. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi seperti apa? Apakah anak-anak ketika upacara bendera, mereka harus melafalkan atau menyatakan bahwa ketika aku melakukan kekerasan, hukumanku adalah 3 atau 6 bulan penjara. Atau rendah sebesar misalnya 50 juta. Itu harus disampaikan. Sehingga anak ketika memulakan sesuatu, dia tahu efeknya seperti apa. Konsekuensi yang harus diambil untuk apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, fasilitasi. Bagaimana memfasilitasi anak-anak sehingga mereka dalam usia mudanya itu tidak membentuk geng Delin Pue. Oke. Geng Delin Pue itu adalah geng penyimpangan. Kenapa mereka membentuk geng Delin Pue? Karena sebetulnya keberanian anak-anak itu, keberanian remaja itu, hanya di tangan teman-temannya. Mereka melakukan komunitas. Ketika mau keren, mereka harus ikut geng tertentu. Yang terakhir adalah sanksi. Sanksinya seperti apa? Baik. Terima kasih Mbak Anifah Hasnah, Kriminal Loana, telah menyampaikan bagaimana pandangannya soal kasus dugaan perundungan yang kembali terjadi di sekolah BINOS. Terima kasih Mbak Anifah.